Untuk pertama kalinya, produsen vaksin virus COVID-19, AstraZeneca mengakui bahwa vaksin yang mereka produksi secara umum dapat menyebabkan efek samping berupa trombosis dengan trombositopenia. Efek samping tersebut dapat berpotensi menyebabkan pembekuan darah. Hal tersebut mereka ungkap melalui dokumen pengadilan dalam kasus gugatan perwakilan kelompok yang dilayangkan oleh 51 korban di Inggris. Orang pertama yang mengeklaim mengalami efek samping dari vaksin AstraZeneca adalah seorang ayah beranak dua, Jamie Scott. Jamie mengalami pembekuan darah yang berujung pada kerusakan otak. Kondisi ini membuat dia tidak bisa bekerja setelah divaksin pada April 2021. Pihak AstraZeneca menentang klaim itu, namun di dalam dokumen yang mereka serahkan ke pengadilan tinggi Inggris pada Februari silam, perusahaan menyebut bahwa vaksin COVID-nya dapat menyebabkan TTS atau thrombosis with thrombositopenia syndrome dalam kasus yang langka. Orang yang mengalami TTS berpotensi mengalami stroke, kerusakan otak, serangan jantung, emboli paru, dan amputasi, ungkap para pengacara korban. Merespon kegaduhan mengenai vaksin AstraZeneca, Menteri Kesehatan, Budi Gunadisadikin menyebut, sebenarnya efek samping yang disebutkan telah teridentifikasi sejak lama. Namun efek samping tersebut sangat minimal dan langka. Hingga saat ini, Indonesia Technical Advisory Group of Immunization atau ITAGI belum melaporkan efek samping yang dimaksud. Budi mengatakan, pada dasarnya setiap vaksin memiliki efek sampingnya masing-masing. Yang terpenting adalah cara mengatasi apabila efek samping yang dimaksud benar-benar terjadi. Terima kasih telah menonton!